Mau staycation, tapi dana terbatas. Kalau ke hotel yang gak jelas, bakal aman gak ya pas pandemi gini? Ya gak mungkin juga sih ada hotel yang ramah kantong tapi terjamin keamanannya. Ada. Ah, yang bener? Ada dong, kemana aja lu? Kalau gak percaya, googling sono, ketik art hotel tamrin. Oke, po. Review gih, kalau bagus upload ya, bang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube kami. Indah bareng, yuk. Sekarang kita sudah berada di lobbynya nih. Proses check-in smooth dan cepat, staffnya juga ramah dan gak perlu deposit atau open bill segala. Tapi sebelum ke kamar, gue mau ngajak kalian ngexplore wilayah lobby dulu. Gak terlalu luas sih, tapi banyak banget yang bisa dilihat disini. Kayak gini, mereka ngejual merchandise yang misalkan menjadikan koleksi atau oleh-oleh. Disini juga ada tangga legendaris yang bisa dijadiin spot selfie. Kesit yuk. Berhubung ada di lantai mezanin, sekalian liat-liat yuk. Toiletnya keren sih. Telepon box ini juga bisa dijadiin spot selfie buat kamu. Begini penampakannya kalau lobby dan restorannya dilihat dari atas. Nah, sekarang kita ke restorannya yuk. Ngapai aja dulu. Menu mereka beragam. Ada western, Asia, Indonesia, snack, dan lain-lain sebagainya. Untuk rasa dan harga, kita bahas nanti ya. Selain makanan, mereka juga menyajikan berbagai macam minuman. Beer, wine, cocktail, mocktail, juice, teh, dan tentunya kopi. Sesuai anjuran pemerintah, selama masa PSBB ini, mereka hanya melayani dine-in sampai dengan jam 7 malam saja. Tapi beda cerita untuk in-room dining. Mereka siap melayani kamu 24 jam. Suka banget sama kopinya. Sekarang kita ke kamar yuk. Dengan jumlah total 107 kamar, mereka memiliki 3 jenis kamar. Studio 20, 25, dan 45. Dan yang beroperasi selama masa pandemi ini, hanya 50%-nya saja. Kecuali kamar tipe 45 yang hanya non-smoking, kamar tipe lain memiliki pilihan smoking dan non-smoking. Dan inilah kamar kita kali ini. Jadi, Artel Telta Merin Jakarta berkolaborasi dengan 8 seniman kontemporer. Setiap kamar memiliki desain mural yang berbeda. Hal inilah yang membuat Artel Telta Merin semakin unik. Mural di kamar kita ini, karya Oki Reimonta. Keren ya? Dan inilah tempat kinep kita kali ini. Menurut kami, Artel Telta sukses memadukan style industrial dan top art. Mereka juga melengkapi kamar ini dengan mesin kopi Dolce Gusto. Ipod Dock Alarm. Dan Safety Box tentunya. Tapi, yang paling kami suka adalah pintu geser ini. Berfungsi sebagai pintu kamar mandi. Namun, berlalu fungsi menjadi pintu lemari saat pintu kamar mandi dibiarkan terbuka. Dan, oh, dengan bodi mirror yang gede banget itu tentunya. Untuk kamar mandi, mereka menggunakan equal share di toiletnya. Air panas dan dingin dengan hand shower. Meskipun gak menggunakan rain shower, airnya cukup kencang. Air panasnya pun gak harus tunggu lama atau delay. Nice! Dan ini adalah fasilitas dalam kamar. Silahkan di-pause dulu jika ingin dibaca. Ada pesan dari Bart nih, baca sendiri ya. Tempat ini keren banget sih. Apalagi dari sore ke malam. Tapi berhubung lagi PSBB, jam operasionalnya dibatasi hanya dari jam 3 sore hingga ke jam 7 malam. Gak harus nginep kok kalau mau ketemu waktu ini. Buat kamu yang nunggu macet, nunggu jam gajil genap selesai, ketemu sama teman dari dating apps, ngumpul seru-seruan bareng teman-teman, atau sekedar ngelamun mikirin mantan, tempat ini cocok banget buat kamu. Tapi saran gue sih, nanti aja ya ngumpul-ngumpulnya, kalau kondisi udah membaik. Kalau kamu merasa bahwa channel ini berguna dan membantu, kamu bisa mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Kamu juga bisa follow akun Instagram kami, di nginapbarengyuk.id. Terima kasih ya untuk dukungannya. enaknya pesan apa ya, yang segar-segar gitu. Karena masih siang, kami mutusin untuk nge-mimi-mimi dulu disitu. Waktunya makan malam, ini makan malam beserta harganya. Rasanya, semua yang kami pesan di Double Chin Restoran, benar-benar enak. Gila sih. Njempetin mimi, mendok banget sih ini. Sudah malam, tidur yuk. Selamat pagi. Seperti biasa, sarapan dulu yuk. Berhubung lagi PSPB, hotel membuat kebijakan untuk sarapan di kamar aja. Kamu tinggal pilih menu di iPhone, nanti mereka antar ke kamar kamu. Dan inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh Artotel untuk menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dengan cara unik tentunya. Kayak gini contohnya. Kelihatan gak? Yaudah, di Zoom. Pause dulu ya, terus play lagi kalau udah selesai bacanya. Jadi gimana? Udah ngerasa aman? Yang perlu diingat, tetap di rumah adalah pilihan terbaik. Kalau terasa bosan dan mau staycation, pastiin kamu nginer ke tempat yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Seperti Artotel Tamrind ini salah satunya. Mintalah kamar yang berada di bagian depan bangunan hotel. Karena bagian belakang bersebelahan dengan bangunan lain. Apalagi yang di lantai rendah. Jangan lupa untuk selalu membawa alat pelindung kesehatan pribadi. Dan hindari kerumunan. Di dalam kamar aja sih. Menurut kami, Artotel sudah menerapkan protokol kesehatan secara baik. Tapi, kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Tetap di rumah adalah pilihan terbaik saat ini. Mending nginep bareng kami secara virtual aja ya. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah menonton hingga sejauh ini. Dukung kami terus ya. Tetap aman dan sehat. Happy staycation. Nginep bareng yuk. Di Artotel Tamrind, Jakarta.